Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di pelajaran Bahasa Arab, bagi anda yang baru mampir, jangan lupa subscribe dulu gratis dan anda akan mendapatkan update video-video Bahasa Arab hampir setiap hari iya, kalau saya lagi gak ada kerjaannya oke teman-teman, ini kita masuk ke pelajaran ke-19 ad-dars ad-tasyasyar dari buku durus al-Lughal Arabiya nah ini salah satu buku pelajaran Bahasa Arab paling populer di dunia saat ini nah ini ada percakapan antara al-mudir dan al-mudaris, al-mudir itu artinya direktur, mudaris artinya guru berapa pelajar kem berapa tolip pelajar baru jadid baru fi di fasli kelas kamu nah kanya ini menunjukkan kamu ya sheikh wahai sheikh kem tolipan jadidan jadi kalau ada kem itu dia harukatnya harus fathah kem tolipan jadidan fi fasli nah setelah fi harus harukatnya kasro jadi fasli fasli kem tolipan jadidan fi fasli kaya sheikh berapa pelajar baru di kelasmu wahai sheikh jadi sheikh ini panggilan aja biasanya untuk penghormatan ya gak selalu untuk orang tua ya sheikh ini kadang masih muda juga bisa disebut sheikh yang penting dia bisa dianggap terhormat secara keilmuan atau mungkin secara posisi ya al-mudarris fi hi asyarotu tulabin judud fi hi asyarotu tulabin judud fi hi artinya di dalamnya nah fi hi di dalam ya hi nya itu di dalamnya maksudnya hi nya kembali ke kelas ya di dalamnya asyarotu 10 tulabin siswa judud baru di dalamnya di dalam kelas ada 10 siswa baru tulab ini jamak dari tolib artinya pelajar atau siswa jadi jamaknya tulab tolibun tolibani tulab 1 pelajar 2 pelajar banyak pelajar untuk menyebut 3 ke atas pakainya tulab judud judud jamak dari jadid jadid jamaknya judud jadi ketika yang kata disifatinya jamak maka sifatnya juga jamak jadi tulabun judud fihi asyarotu tulabin jududin di dalamnya ada 10 pelajar baru fihi asyarotu tulabin judud min aynahum min aynahum dari mana mereka min dari ayna mana hum mereka min aynahum akulluhum min baladin wahid akulluhum min baladin wahid artinya apakah kulu semua hum mereka jadi apakah mereka semua min dari baladin wahid dari satu negara apakah semua dari mereka satu negara yang sama maksudnya min aynahum dari mana mereka akulluhum min baladin wahid apakah mereka semua dari satu negara lah lahum min biladin muhtalifa lahum min biladin muhtalifa bukan mereka dari negeri-negeri yang bermacam-macam lahum min biladin muhtalifa tidak mereka dari negeri yang bermacam-macam bilat jamak dari balat muhtalifa bermacam-macam karena bilatnya ini jamak maka sifatnya juga bentuknya mu'annas semua yang jamak itu mu'annas semua yang jamak dianggapnya itu memiliki kelamin perempuan jadi muhtalifatun kalau yang laki-laki muhtalifun kalau jamak muhtalifatun karena bilatnya jamak maka sifatnya juga harus jamak yaitu mu'annas hum min biladin muhtalifatun mereka dari negeri yang bermacam-macam berbeda-beda min hum salah satu tulabin min filibin min hum salah satu tulabin min filibin min dari hum mereka diantara mereka maksudnya salah satu tulabin salah satu tiga tulab jamak dari tulib artinya pelajar untuk menyebut pelajar yang banyak tiga ke atas menggunakan tulab salah satu tulab kalau saya bilang salah satu tulab salah ya yang benar salah satu tulab tiga pelajar min al filibin dari filipina min dari filibin filipina min hum salah satu tulabin min filibin diantara mereka tiga pelajar dari filipina min hum salah satu tulabin min filibin warba'atu tulabin min liaban warba'atu tulabin min liaban wadan arba'atu empat tulabin siswa pelajar-pelajar min liaban dari jepang warba'atu tulabin min liaban dan empat pelajar dari jepang wa talibani min assin Dan dua pelajar dari Cina Jadi kalau dua ditambahkan alif dan nun Tolibani Tolibani tidak perlu kita sebutkan angkanya berapa Kita sudah tahu karena dia kelihatan beda Dan dua pelajar dari Cina Dan satu pelajar dari Malaysia Apakah di faslikah kelas kamu? Tula bun pelajar-pelajar min Amerika dari Amerika Apakah di kelasmu ada pelajar-pelajar dari Amerika? Nah ini adanya tidak usah disebut dalam bahasa Arab Kita yang baca sudah tahu Tidak perlu disebut Ada Tapi sudah tersirat dalam sesunan kata Tapi kalau diterjemahkan ada adanya Apakah di kelasmu ada pelajar dari Amerika? Ia di dalam kelas itu Di dalamnya ya Nyanya kembali ke kelas ya Ada tujuh pelajar dari Amerika Tujuh pelajar Sabah tujuh tulap Jamak dari Tolib Pelajar-pelajar Min Amerika dari Amerika Dan Ia di dalamnya ada tujuh pelajar dari Amerika Ya jadi bahasa Arab Bahasa yang sangat logis Kalau angkanya jamak Maka Katanya juga jamak Misalkan kalau di Indonesia kan tujuh orang Orangnya kan enggak jamak Harusnya kan tujuh orang-orang kan Tapi kalau di bahasa Arab Dia harus sesuai Kalau menggunakan angka lebih dari dua Maka Bendanya ya Atau sesuatunya disebutnya jamak juga Jadi tujuh pelajar-pelajar nih Kalau di Indonesia kan Sabah tu tulapin min Amerika Ahum judut Ahum judut Apakah A-nya apakah Hum-nya mereka Judut Baru Apakah mereka baru Ahum judut La Judutnya jamak dari jadid ya Apakah mereka baru-baru Apakah mereka baru Ahum judut Karena mereka banyak lebih dari dua La hum kudama La hum kudama Tidak mereka Lama Kudama Jamak dari kodimun Kodimun artinya lama Lawannya baru Kudama jamak dari kodimun La Tidak Hum kudama Mereka Pelajar-pelajar lama La hum kudama Berapa pelajar di dalam kelas itu Dari Eropa Kam berapa Toliban Pelajar Fihi di kelas itu Min Auroba Dari Eropa Kam toliban Fihi Min Auroba Fihi Khom satu tulabin Min In Kiltiro Fihi Khom satu tulabin Min In Kiltiro Di dalam kelas itu Lima pelajar Dari Inggris Inggris bahasa Arab In Kiltiro Atau bisa juga Ini United Kingdom In Kiltiro Kalau United Kingdom Di bahasa Arab Itu Memelakah Mutahidah Fihi Khom satu tulabin Min In Kiltiro Di dalam kelas itu Ada Lima Pelajar Dari Inggris Wasamaniya Tulabin Min Al-Mania Wa Dan Samania Delapan Tulab Pelajar-pelajar Min Dari Al-Mania Jerman Al-Mania Jerman Dan Delapan Pelajar Dari Jerman Wasamaniyatu Tulabin Min Al-Mania Wasittatu Tulabin Min Faronsa Wasittatu Tulabin Min Faronsa Dan Enam pelajar Dari Perancis Wasittatu Tulabin Min Faronsa Watisatu Tulabin Min Yugoslavia Watisatu Tulabin Min Yugoslavia Dan Sembilan Pelajar Dari Yugoslavia Watisatu Tulabin Min Yugoslavia Nah Yugoslavia Sekarang Sudah Pecah Watisatu Tulabin Min Yugoslavia Syukrun Ya Sheikh Terima Kasih Wahai Sheikh Oke Itu Dulu Dari Saya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Jangan Lupa Like Dan Subscribe Bagi Yang Belum Dan Di Comment Kalau Anda Punya Pertanyaan Sampai Jumpa Di Pelajaran Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh